What's up, guys, cool fans! Welcome back to Time Out! Conten atau views ya, karena kalian tahu konten seperti ini akan menimbulkan perdebatan-perdebatan yang tidak akan ada habisnya, karena memang semua orang pendapatnya pasti berbeda, pemikiran yang berbeda, seleranya juga berbeda. Tapi gue akan makan juga, jadi gue akan bikin versi gue, yaitu 5 pemain terbaik di NBA sepanjang masa versi Rocky Padilla. Asik! Jadi gue akan share itu nanti, tapi yang pasti gue mau ngomong dulu, tadi gue nonton The Jump di ESPN, Kendrick Perkins bilang, LeBron should go number one on this list. Terus gue langsung kayak, what? What did you say, Park? Wah, gue bilang, it's almost impossible untuk menaruh LeBron James di atas Michael Jordan menurut gue. Menurut gue karena jelas dari accomplishment-nya kayaknya LeBron masih di bawah Michael Jordan, jadi saat ini menurut gue masih Michael Jordan yang nomor satu, walaupun memang nanti di akhir karirnya LeBron, kita nggak tahu. Bisa aja LeBron yang nomor satu, jadi kita tunggu aja apakah LeBron bisa mendapatkan 7 cincin atau nggak? Masih kurang 4 lagi. Tapi yang pasti, Perkins ini pun Kendrick Perkins ini kayaknya memang identik ya dengan komentar-komentar yang sedikit nyentrik kayaknya di The Jump, jadi harus dimaklumin aja. Oke, sekarang gue sebelum ke list gue, gue akan share dulu list 10 pemain yang diberikan oleh ESPN NBA Ranked Expert. Wah, bahasanya expert nih. Nomor satu jelas ada The Black Jesus Michael Jordan. Nomor dua ada LeBron James. Nomor tiga ada Kary Abdul Jabbar. Nomor empat ada Bill Russell. Nomor lima ada Magic Johnson. Nomor enam ada Will Chamberlain. Nomor tujuh ada Larry Bird. Nomor delapan ada The Big Fundamental Tim Duncan. Sembilan ada Kobe Bryant almarhum The Black Mamba. Nomor sepuluh ada The Big Diesel Shaquille O'Neal. Oke, kalau dilihat dari list ini sebenarnya LeBron James kayaknya terlalu tinggi sih. Kayaknya LeBron James bisa dibawa-bawa dikit. Lalu juga kayaknya Kobe Bryant bisa naik. Nah, ini sekarang kita masuk ke Top 5 5 pemain terbaik di NBA sepanjang masa versi Rocky Padilla. Spoiler alert, nggak ada LeBron James. Gue bukan LeBron hater, gue sebenarnya cinta banget dengan game-nya LeBron James. Gue sangat suka banget dengan basketball IQ dan juga court vision-nya LeBron. Menurut gue itu dua atribut yang mungkin dimiliki LeBron saat ini adalah yang terbaik di NBA. Mungkin dia yang punya court vision paling bagus saat ini di NBA. Dengan tinggi seperti itu, dia mirip banget sama Magic Johnson main-nya sebenarnya. Jadi, gue sebenarnya cinta banget sama LeBron. Dan menurut gue LeBron ini adalah atlet-atlet. Gue ngomong atlet secara semua olahraga. Dia adalah salah satu atlet terbaik di era kita saat ini. Oke, mungkin nanti kalau LeBron udah bisa menang ring lagi, dia bisa naik lagi di list gue. Tapi sekarang dia scratching the surface to go on top of my top 5 list. Gue yakin LeBron akan bisa menang ring satu lagi lah paling nggak. Gue harapkan sih bisa menang satu lagi. Oke, sekarang kita mulai ke list gue. Nomor 5 ada Magic Johnson. Nah, Magic Johnson ini menurut gue memberikan warna baru di NBA. Karena kita tahu dulu di NBA itu ataupun di basket secara general, point guard itu identik dengan pemain yang paling pendek biasanya di sebuah tim. Nah, Magic Johnson memberikan perbedaan. Dia tingginya 206 cm dan dia bisa bermain point guard dan itu luar biasa banget. Dan dia juga memberikan warna baru di NBA di mana... Dulu Lakers gue ngapain apa ya? Lakeshow ya. Showtime Lakers. Jadi, itu seru banget nontonnya Magic Johnson. Bener-bener memberikan entertainment untuk para penonton NBA. Di mana dia mungkin juga yang paling pertama kali melakukan nuluk pass. Nggak ngeliat gitu. Wah, itu kayak keren banget. Gue jujur juga. Dulu sering sih nuluk pass. Gue main di Kejurnas tahun 2004. Gue nuluk pass tiga kali. Asis tiga kali. 3 point semua. Tapi langsung duduk di bangku cadangan. Pelatihnya bilang, lu kalau main harus ngeliat ngopornya. Nggak boleh, nggak ngeliat. Akhirnya gue nggak pernah main lagi. Ya, curhat dikit. Karena itu gue ngeliat Magic Johnson. Jujurnya gue ngeliat Magic Johnson. Makanya gue melakukan hal itu. Nah, accomplishnya Magic Johnson juga luar biasa. Dia sembilan kali masuk NBA Finals. Sedangkan masuk satu kali aja NBA Finals. Susah banget sebenernya. Dan dia sembilan kali. Dia juara lima kali juga di NBA. Dan juga tiga kali Finals MVP. Gue nggak salah. Jadi Magic Johnson ini accomplishmentnya luar biasa banget. Salah satu. One of the greatest passer lah. Of all time. Dan juga dia sering banget lead NBA in assists. So, itu Magic Johnson nomor lima di list gue. Nomor empat ada. Greatest of all time gue. Goat gue. Walaupun dia nggak nomor satu. Tapi menurut gue dia adalah goat gue. Yaitu Kobe Bryant. The Black Mamba. The Black Mamba ini juara lima kali juga. Dan dia sama Magic bisa diperdebatkan. Siapa nih kira-kira the greatest of all time-nya. Lakers. Itu perdebatan yang berbeda lagi. Tapi Kobe Bryant ini gue admire banget. Gue grow up. Watching Kobe Bryant. Gue ingat banget. Pertama kali nonton dia di slam dunk contest. Tahun 96 di NBA All Star. Anaknya swag banget. Asik banget. Gue langsung kayak. Wah ini anak jago sih. Walaupun waktu-waktu dia masih belum terlalu banyak. Kayak di Lakers. Tapi yang pasti. Kobe Bryant itu gue udah suka banget. Dari pertama kali gue ngeliat dia ikut slam dunk contest. Ehm. Kobe lima kali juara. Lalu yang menarik adalah. Untuk gue tuh. Dia sembilan kali all time defensive team. Di NBA. Kita nggak pernah mikirin Kobe Bryant seorang defender ya. Tapi ternyata dia tuh. Di akui banget. Dan di respect banget defense-nya. Sehingga bisa masuk sembilan kali. All defensive team itu luar biasa menurut gue. Itu yang menurut gue juga. Dia pantas ada di list top 5 gue. Dan plus. Ehm. Dia pernah mencetak 81 poin. Itu mungkin totalan kedua paling banyak di NBA. Setelah. Ehm. Sebelum Will Chamberlain yang pernah mencetak 100 poin. Jadi Kobe Bryant. Untuk gue. Ada di posisi keempat. Dan dia adalah goat gue. Gue ngefans banget sama Kobe Bryant. Walaupun udah almarhum. Gue berencana juga pengen banget. Mengumpulin jersinya Kobe lagi. Siap lagi rookie jersinya dia. Oke guys. Itu nomor 4. Hari kita ke nomor 3. Ada seorang big man. Ini gue jujur gak terlalu banyak tau tentang game media. Gue gak pernah nonton videonya dia. Tapi. Dengan kata-kata sebelas kali juara NBA. Gue harus tau deh. Dia di top 3 sih. Gak mungkin enggak. Yaitu Bill Russell. Bill Russell sangat sukses banget. Bersama Boston Celtics. Dan dia mungkin juga salah satu big man terbaik sepanjang masa di NBA. Gue sangat respect banget dengan dia. Sebelas kali juara. Gue gak tau pada eranya mainnya seperti apa. Tapi yang pasti dia pantas banget sebenernya gue di top 3 gue. Jadi gue gak akan ngomong panjang lebar juga. Karena gue gak gitu hafal dengan permainannya dia. Lalu di nomor 2 ada Karim Abdul Jabbar. Nah Karim Abdul Jabbar ini juga salah satu orang yang datang dengan trademark baru ya. Yaitu Skyhook. Skyhook. Nah itu kalau kita ingat dulu Skyhook itu pasti kita ngomong Karim. Wah Karim wah gitu. Oke Karim Abdul Jabbar 6 kali juara di NBA. Dan mungkin accomplishmentnya dia luar biasa adalah. Dia kalau gak salah tuh top scorer di NBA sepanjang masa dengan 38.387 poin. Nah di menurut gue Karim Abdul Jabbar harus ada di nomor 2 sih. Itu menurut gue. Nomor 1 jelas udah gak usah diperdebatkan lebih banyak lagi. Jelas Michael Jordan. Ini goatnya banyak orang. Dan memang ini The Black Jesus gue nonton The Last Dance. Gue makin apa ya. Makin sangat terkesan dengan Michael Jordan. Apalagi dengan ceritanya. Dia tuh suka membuat-buat cerita untuk memotivasi diri dia sendiri. Jadi kalau kalian udah nonton The Last Dance. Dia kalau gak salah dibantai 38 poin ya sama rukinya Washington Bullets. Le Bradford Smith. Nah dia mengada-ngada ke media. Dia bilang katanya Le Bradford nyamperin dia setelah pertandingan ngomong. Good game MJ. Ternyata setelah MJ membantai Le Bradford Smith. Itu gak ada kata-kata itu sebenernya. Jadi MJ bilang si Le Bradford ngomong gitu. Terus gue akan nyetak. Ini jadi gamenya back to back nih. Antara Washington dengan Chicago Bullets waktu itu. Jadi waktu itu MJ setelah pertanyaan bilang. Gue akan nge-score sebanyak Le Bradford Smith malam ini. Ya itu gue akan cetak di bawah pertama. Dan di game berikutnya ternyata dia hampir bisa menyamai skor itu. Dia mencetak 36 poin. Jadi itu luar biasa banget sih. Dan Michael Jordan udah pasti 6 kali juara. 6 kali MVP Finals. 10 kali juara scoring di NBA. Jadi udah gak perlu diomongin banyak-banyak lagi. Kalau gue ngomong banyak-banyak. Yang penting eh apa kalau gue ngomong banyak-banyak. Nanti bisa jadi bahasnya episode-episodenya Last Dance. Nah apakah gue harus bikin video tentang The Last Dance. Mungkin kayaknya episode terakhir asik lah ya. Ntar kalau ada 9 sama 10 udah keluar gue akan bahas kasih reaksi gue. Jadi guys itu top 5 gue di NBA sepanjang masa. Gue mau denger list kalian. Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. 5 pemain sepanjang masa di NBA menurut kalian siapa yang terbaik. Kalian bisa tulis aja di comment section. Gue tunggu ya guys. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk komen. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you guys for watching. I'll see you guys next video. Peace. Peace. Bye. Bye.